Intro Shalom sahabat-sahabat Kristus Ada satu kalimat yang saya meyakini Sudara pasti pernah mendengarnya Kalimatnya simpel saya bacakan begini Hari buruk tidak ada dalam kalender Sudara saya tidak tahu siapa yang merumuskan kalimat ini Namun kalimat ini mengandung sisi benarnya Kalimat ini hendak bersoal tentang Apa yang kita sebut dengan kegagalan Kesialan Kecelakaan Atau segala sesuatu yang ya buru-buru kita rencana Diharapkan pun tidak Setiap hari kita merancang hal yang baik Memperkatakan hal yang baik Berharap dan mendoakan hal-hal baik Di dalam kehidupan kita dan sesama kita Namun mesti begitu Bukan berarti bahwa kemudian kita ini steril Dari hal-hal buruk Bahkan kadang menghindarinya pun kita tak mampu Maka itu terumuslah Terumuslah kalimat ini Hari buruk tidak ada dalam kalender Tak pernah direncana Namun selalu saja ada di selah-selah kehidupan kita Yang tidak bisa kita hindari Seraku Yusuf adalah sosok yang Pasti bisa mencerna kalimat ini Ia seorang yang lahir dari kasih sayang Yaakub Subah Yang konon maha indah Itu bisa dikatakan sebagai simbol cinta Dan indahnya hidup yang Yusuf alami Hari-hari baik tentu terlukis Dalam hari-hari kehidupan seorang yang terfasilitasi ini Namun satu keadaan sentak mengubah kehidupan Yusuf Dan hari-hari buruk tiba-tiba menyergap dia Justru ketika ia sedang mengerjakan hal baik Menengok saudara-saudaranya yang ada di padang pengembalaan Saya bacakan Ada sebuah situasi dalam kejadian 37 Ayatnya yang ke-28 Ketika sodagar-sodagar Midian itu lewat Yusuf ditarik ke atas dari dalam sumur itu Kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak Lalu mereka membawa Yusuf ke Mesir Mungkin awalnya ada sedikit rasa gembira di hati Yusuf Ketika dari atas sumur Saudara-saudaranya itu menarik dia Namun sesampainya di atas Justru Ia pindah ke sumur yang berbeda Sumur yang lebih dalam tanpa batas Tanpa dasar Sumur yang merebut dia dari segala kebahagiaan Dari cinta ayah dan ibunya Dari semua nikmat hidup dan masa depannya Hari-hari itu Tidak ada dalam kalender Yusuf Tiba-tiba datang menyergap Mencuri semua hari-hari baik Yusuf Bapak Ibu mungkin ada diantara kita yang tengah Mengalami keadaan seperti Yusuf Hal baik sudah kita rancang Hal indah sudah kita doakan Namun apa daya hal buruk itu menimpa Tanpa pernah kita sadari Tak pernah kita siapkan Supaya kita bisa berjaga-jaga Dan mengantisipasinya Waktanya kita menangis Kita berduka Kita seolah berteriak Dari dalam sumur kesialan Yang menelan kita dalam-dalam Sementara di atas sana Seolah tidak ada pertolongan Yang nampak bersegera menolong kita Hari buruk Hari apas tidak ada Dalam kalender Mungkin demikianlah Kehidupan yang Akan dan harus kita lalui Sebagai manusia yang lemah Hal-hal buruk adalah Salah satu bagian Dalam kelemahan kita Tapi firman Tuhan hari ini Melalui Yusuf ingin mengatakan Jangan kau menyerah Jangan kau putus asa Karena sekalipun hal buruk Tidak ada dalam kalender Tapi hal baik Itu tercatat dalam kalender Hidup saudara Dan hal baik itu adalah apa Kasih setia Tuhan Selalu teragendakan Di dalam hidup kita Di hati Tuhan Dan saya katakan Itu sebuah Kepastian Seperti Yusuf Yang pada akhirnya Ketika semua yang dikatakan Kesialan Kegagalan Ternyata ada satu tanggal Khusus yang Tuhan Sudah sediakan Yaitu tanggal Kemuliaan Saat Yusuf sudah melewati Berbagai-bagai kesialan Proses yang dilalui Yusuf cuma Melakukan dua perkara Tekun Dan terus berharap Itulah yang buat Yusuf tetap hidup Dan menyaksikan Sederet peristiwa Karunia Demi karunia Dan lewat semua Kegagalan dan kesialan hidup Ada Tuhan Yang selalu merancang Dan menuliskan Waktu terbaik Buatnya Jika saudara percaya Bahwa hidupmu Ada di tangan Di telapak Tuhan Maka percayalah juga Sekalipun yang nampaknya Kesialan Kegagalan Kecelakaan Kedukaan Harus kita pikul Tetap ada tangan Tuhan Tangan Tuhan yang kokoh Yang juga turut Memikul Beban hidup Sudara Dan lebih dari itu Ia siapkan Hal baik Sebagai satu Kepastian Karena anugerahnya Baik kita Tekunlah Berdoa Bersabarlah Dalam peneritaan Menghadapi semua Tetap bangun Pengharapan seperti Yusuf Karena hanya mereka Yang punya hati Dan mental Serta iman Seperti Yusuf Yang akan keluar Dari sumur Mari Bapak Ibu Kita berdoa Terima kasih Tuhan Kau selalu Mengelurkan tangan Cintamu Kepada kami Sedalam apapun Sumur kehidupan Sedalam apapun Bencana Kesialan Kegagalan hidup Yang kami alami Tangan Tuhan Tetap terulur Pada kami Dan menolong Kami Ajar kami Untuk terus Memahami hidup Di dalam Deretan Kasih Karunia Allah Ajar kami Untuk terus Percaya Buat Di balik Semua musibah Ada anugrah Di balik Semua kegagalan Ada pekerjaan Allah Yang menjadikan Hidup kami Ini Sungguh Bermakna Ajar kami Sabar Dan bertekun Seperti Yusuf Supaya sekalipun Hidup kami ini Tidak penuh Dengan kepastian Tapi kami Percaya Satu hal yang pasti Kau bersama kami Menyertai Kehidupan kami Berbucilah Engkau Bapak Di dalam Yisus Kristus Kami berdoa Amin Tuhan Memberkati Sudara Terima kasih